halo guys, kembali lagi bersama Momono Brothers modal konyol dolar ini kita ada di jalan banteng guys ini kita hari ini mau makan sesuatu yang spesial yang kita belum pernah sate kuda iiii torpedonya, mudah mudah ini sate kuda dan menjadikan sebuah kita untuk vitalitas untuk membuat konten untuk halian semua ada torpedo, tadi saya lihat ada yang belantung guys yang belantung terus ada tongseng, ada bule kuda ada sate daging ada urat kuda ada tai kuda jadi katanya buat yang gym itu itu pada banyak mengikat otot atau apalah gitu ya tadi saya lihat ada fungsi-fungsinya urat apa, daging apa kita mencobain langsung hasilnya ini sate kuda liar habis makan dari sini jen dia terima kasih 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 šlaughing qudanya udah datang ini kita pesen sate daging kuda yang ini guys ya ini potonganya dagingnya gede-gede ba terus kita pesen ini tongseng campur dagingnya ada urat ada daging ada torpedo samaahan itu guys ini yang di atas ini tadi baru ditalaburin ditambahin ini adalah bahaya kuda ini guys dan yang terakhir ini guys ini ya kalian lihat potongan kecil-kecil kira-kira kalian bisa tebak apa ini adalah misil tortodo yang panjang guys ya kita mencoba ini penasaran sih gua juga belum pernah oke sebelum makan kita berdoa dulu guys amin oke kita langsung cobain guys si tongsengnya tongsengnya kuahnya agak sedikit encer ya tapi wanginya enak banget kok gua perhatiin dia sih kuahnya agak sedikit lempel ya jadi nggak terlalu encer isinya ada wortel daging kuda ada urak kuda ada ada kol ada brokoli juga oke kita sikat ya guys kita coba nasib sama daging kudanya guys terus si sate kuda tuh dipakai bumbu kacang sama kecap juga sama tomat oke seharan lebih kecapnya disebabkan di gas stages hau um ценnya gali nggakeon nggak laut ya terus rasanya gurih yang pasti kalian harus combine sama si tongseng karena dia gurih ini agak sedikit kental gitu ya jadi cocok buat ngepaduin si kate kuda sama si rasa kuah tongsengnya guys jadi segar ini apa ini daging ini daging apa ya? iya unik sih guys ini pengalaman pertama gua ternyata satenya enak iya satenya tanpa garam semua tanpa garam jadi sate disini tuh ada tongseng aja yang pakai garam iya garamnya aman lho jadi satenya disini kata tawan nih pemilik sate kuda ini tanpa garam satenya bahkan tadi cabai hijau juga katanya gak pakai garam jadi pure tuh oke banget sih kelihatannya kalau ada sambelnya ada cabai hijau ada acar ada sambel merah ternyata sekarang gua mau coba ini tongsengnya ini tongseng campur tadi udah dicicipin sama si cuan-cuannya ini karena dia campur jadi isinya ada ini peler ya? ini peler ya? ini peler ya? ini peler ya? nah itu ya ini gua mau coba ini juga sambel hijau aja mantep sambel hijau ini ada sambel merah guys ini ini torpedo eh tadi udah coba udah ya? belum ini torpedo guys ini ada bawang kacang ada tomat bawang merah dan tersembunyi di belakang situ oke pertama kita doa dulu oke oke ini pertama kalinya gua juga nyobain kata puda torpedo puda loh kok enak oke ini dia rada kayak ini ya empuk ya empuk cuman bukan seperti gaji ya dia empuk cuman pas kira gigit tuh kaya rada kenyal gak langsung hancur ini peler nih biji kuda ini kita makan ini hasilnya mantep banget selain selaminanya kita makan ini ini kandungannya ini ya bentar nah ini gua belakang ke cabe seperti ini maaf hehehe hehehe teksturnya si polen itu kaya kaya apa ya ini di hijit kaya hancur kaya dari serbuk-serbuk gitu jadi katanya asiannya itu luar biasa kalau dari kita para cowok bisa jadi 3 bang 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 kaya ini kaya bukan saya daging loh ada apa ya, kaya baso ya bentuknya mungkin kaya baso kita coba lagi kita coba lagi kalau kaya duk tuh, dia kaya lembut tapi kaya tak lawan selamat datang sementara ianya lagi nyusul kita gak pada diet ya dia pula aku lah kenara ada lagi lagi yang kuda kalau lagi gak aman kalau lagi gak aman jadi Davidnya tuh pernah nyobain tersebut lagi aman oke kita lanjut guys oke guys sekarang gue mau nyobain ini ya the balls ya you got balls ini kata si Johnny ini agak unik kita coba ya jadi teksturnya emang kaya itu ya kaya baso urak oke kita coba lagi guys tapi yuk lihat ini sedang ke bewek ini kaya kalau pengen dingin yang ini siap teksturnya ini kaya daging lembut ya dagingnya lembut dia gampang ngancur dan rasanya gak aneh-aneh sih kaya daging biasa aja mantap nih kita mau tunggu hasil siapnya kaya apa ya kan oke help ya help you guys hmm the missile the missile is coming help you guys hmm hmm lembut ya tapi karakter dadinya kaya makan kikil ya ya oke karakter dadinya tapi gak alat gak rasanya oke yang saya merasakan seperti ada yang bergerak di bawah nah korek-korek-korek yang makan disini korek-korek yang makan disini korek-korek bodybuilder semua korek-korek kita memang di slogannya si satu kuda pangwan ini ya dia tulis the best protein for you eh buat otot jadi buat itu gak tau ya benar secara ilmiah atau mitos sebenarnya gue gak tau ya mungkin nanti kita cari tau oke malem pak malem dengan pak awan ya iya betul kalau boleh tau ini dulu berdiri dari tahun berapa pak tahun 2010 bulan desember oh desember 2010 iya lokasinya disini pak lokasinya betul disini ada cabang gak ada ya pak ya dulu ada cabang oh dulu ada tapi sekarang udah gitu oh karena jadi sekarang hanya ada di jalan banteng ini betul betul ya oke guys jadi cuma ada satu lokasi ya terus kalau boleh tau jam bukanya jam berapa pak awan jam 16 00 sampai dengan jam 22 00 jadi dari jam 4 sore sampai jam 10 guys jadi atau misalnya udah habis mungkin tutup lebih cepet ya pak ya dan teman-teman kalian kalau misalkan mau coba penasaran nih sate kuda kayak apa langsung dateng aja dan yang menarik disini adalah kalian bisa pesen ya pak ya bisa pesen juga daging tadi saya baca bisa pesen burat torpedo terus sama buah zakar juga ada ya itu yang jarang ada guys oke kalau boleh tahu yang rekomendasinya dari sini itu apa pak satenya ya memang kalau mayoritasnya yang suka makan tuh satenya ya karena satenya banyak oh daging ya kita makasih banyak udah dikasih cobain tadi dikasih kesempatan buat semoga makin rame pak amin makasih pak semoga makin rame ya pak ya makasih pawan hari pamit dulu dadah dulu pak oke guys kita udah beres makan itu udah nikmati sate kuda torpedo kuda iya tongseng torpedo tongseng pelernya dua jakarnya dua biji itu guys dua biji maut itu yang kalian harus cobain disini dan torpedo sama biji itu jarang ada jadi kalian harus pada saat beruntung datang langsung cobain guys jadi sia-siakan mungkin kalau yang pada penasaran penasarannya seperti apa kalau daging sih ya memang seperti daging pak domung apalagi udah kecampur kecap ya kayak kayak daging sapi gitu masih masih bisa kita masih acceptable lah iya itu kalau torpedo itu dia lebih kayak kikil ketika dikunyah iya liat gitu tapi enak kok iya iya dia masih empuk gaji ya langsung hancur gitu dia lawan yang itu dua biji itu luar jakar itu teksturnya agak unik unik kita makan tuh kayak agak pecah gitu ya pecah gitu terus ada kayak bulir-bulir gitu bulir-bulir ya di lidah itu berasa kayak pasir ya tapi yang gak segede pasir juga agak gede lah berasa gitu oke guys jangan lupa di subscribe di like videonya guys di share juga ke temen-temen oke dan cobain sate kudanya dan nyalain lonceng yang biji satu biji satu oke jangan lupa ada disini jangan lupa sampai jumpa dengan kita makonokonok jangan lupa makonokonok jadi goblok ini guys selamat menikmati